Intro Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati semua Sebelum ini kita dikejutkan Dengan rampasan Yang dilakukan Dimana disahkan oleh Suruhan Jaya Penjagaan Rasuah Malaysia Dimana berkaitan dengan Case 1MDB Rampasan Bugatti Berkaitan Case 1MDB SPRM sudah siasat Sejak 2020 Nah ini Satu berita terkini Timbul lah Semula nama Jolo Ataupun Loh Tek Jo Yang menjadi buruan Ada yang bertanya Dimana sudah Jolo berada Adakah beliau hilang Adakah beliau sudah tidak ada Ataupun adakah beliau ini Sudah melarikan diri Lokasinya entah kemana Dan ini berita terkini Berkaitan dengan rampasan Bugatti Yang kita dengar sebelum ini Berita susulan Kereta Bugatti Milik Jolo Antara rampasan SPRM Di Jerman Artikel bertarik 30 April Siasatan SPRM Mendapati Salah satu Daripada empat Kereta model Bugatti Viren Yang dirampas Di Munich Jerman Disyaki Dibeli oleh Joe Loh Ataupun Loh Tek Jo Menggunakan dana Daripada 1MDB Utusan Malaysia Yang memetik sumber Berkata Bagi kenderaan mewah Edisi khas itu Turut dipercayai Milik bekas pengarah Urusan International Petroleum Investment Company IPIC Kadem Al-Kubaisi Dan Muhammad Ahmad Badawi Al-Husseini Bekas CEO Ebar Investment PJS Yang didakwa Menerima sogokan Daripada Joe Loh Sememangnya Nama tiga individu ini Sudah berada Dalam radar Siasatan SPRM Kata super itu Hari ini Ketua Peseru Jaya SPRM Azam Baki Dilaporkan berkata Siasatan Berkaitan Isu itu Dilakukan Bermula Pada 2020 Katanya Permohonan Bantuan Perundangan Bersama MLE Ke Switzerland Untuk mendapat Melaklumat Tentang aset Beku Berkaitan Case 1MDB Telah Dilaksanakan Pada bulan November Tahun yang sama Ia diikuti Dengan Mesyuarat Dengan Pejabat Tugam Negara Switzerland Berkaitan 50 kereta mewah Yang terbabit Dalam siasatan 1MDB Pada tahun 2021 Azam Berkata SPRM Telah meminta Maklumat Daripada Pihak berkuasa Jerman Mengenai Dana Bond 1MDB Yang digunakan Untuk membeli Kereta mewah Di Jerman Pada 26 Oktober 2022 Sekali lagi Artikel ini Mengesahkan Kereta Bugatti Milik Job Law Antara rampasan SPRM Di Jerman Saudara-saudara Tuan-tuan Puan Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Ini satu lagi Isu hangat Yang saya nak Kongsikan Kepada semua Penonton Yang menonton Video hari ini Tidak kira Anda berada Di mana Di rumah Di kereta Ataupun di ofis anda Ini satu Kenyataan Ataupun Satu Berita yang Saya boleh katakan Mungkin adalah Pemergian mengejutkan Tunduk Temahadir Muhammad Pengorbanan Yang mengejutkan Tunduk Temahadir Muhammad Kerana disahkan Di dalam Satu kenyataan Daripada Tunduk Temahadir Di mana Satu Entry Terkini Daripada Platform X Ataupun dahulunya Kita kenal Sebagai Twitter Ini adalah Kenyataan Tunduk Temahadir Muhammad Kenapa Saya cakap Ini adalah Kematian Ataupun Pengorbanan Mengejutkan Tunduk Temahadir Muhammad Kerana Di dalam Perkongsian Dokter Mahadir Melalui Entry Ex Dokter Mahadir Muhammad Hipokrit Nomor Satu Sudah 34.000 Lebih Orang Palestine Di Gaza Yang Dibunuh Oleh Israel Nomor Dua Dunia Masih Tidak Buat Apa Apa Dan Ramai Lagi Yang Akan Dibunuh Nomor Tiga Temadun Manusia Sudah Tidak Ada Negara Kecil Seperti Israel Pun Boleh Tolak Dan Hina Makam Antara Bangsa Dunia Nomor Empat Tidak Ada Kuasa Yang Boleh Halang Israel Dari Terus Membunuh Sesuka Hati Mereka Nomor Lima Siapa Salah Apabila Undang-Undang Antara Bangsa Tidak Boleh Dikuat Kuasakan Nomor Enam Yang Betul-betul Salah Ialah Amerika Syarikat Dengan Statusnya Sebagai Kuasa Dunia Dan Hak Vetonya Dalam United Nations Security Council Nomor Tujuh Kedua Terakhir Amerika Tidak Boleh Cakap Lagi Berkenaan Hak Asasi Manusia Kebebasan Dan Demokrasi Nomor Lapan Kamu Hipokrit Dr. Mahathir Bin Muhammad 29 April 2024 Nah Saudara-saudara Apa yang menarik Perhatian saya Untuk Saya kongsikan Kepada Anda Di dalam Entry Terkini Platform X Dr. Mahathir Muhammad Terdapat Beberapa Komen Yang Pasti Mengejutkan Ramai Susulan Kenyataan Bekas Perdana Menteri Dua kali itu Ada yang Berkata Di sini Tun Bercakap Mengenai Isu Yang Takde Kena Mengena Dengan Dunia Politik Malaysia Tapi Peruang Komen Beliau Dipenuhi Taik-taik Politik Yang Sepertinya Tak Suka Beliau Kutuk Zionis Ada juga Berkata Di sini Dalam Malaysia Ada 32 Juta Orang Mahathir Hashtag One Hipokrit Number one Hipokrit Ada 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 juga Kata Di sini Hamas Apa Cerita Senang Lenang Bunuh Membunuh Itu Tamadun Apa Tun Di dalam Ruangan Komen Yang Lain Ada Berkata Sini Kau Buat Apa Tun Buat Lawak Dah Kenapa Kita Tak Jadi Negara Kuat Berhabis Duit Tapi Apa Jadi Wawasan 2020 20 Juta Habis Kereta Terbang Mana Bapak Hipokrit Malaysia Itu Kaulah Selagi Bawa Kepentingan Sendiri Dan Keluarga Kau Punya Kona Sampai Semua Orang Lain Salah Bapak Hipokrit Akan Lakukan Perbagai Cara Jahat Untuk Menang Tapi Kala Hilang Deposit Tabatlah Cihdet Bila-bila Pun Boleh Mati Menurut Satu Ruangan Komen Nah Saudara-saudara Rupanya Bila Mahadir Membuat Kenyataan Berkaitan Dengan Isu Palestine Dan Israel Dimana Dokter Mahadir Berkata Hipokrit Rupanya Di ruangan Komen Masih Terdapat Serangan Yang Diterima Oleh Mahadir Bahkan Yang Paling Mengejutkan Mahadir Dikatakan Adalah Beliaulah Yang Hipokrit Nomor Satu Di Malaysia Ada Juga Kata Tabatlah Cihdet Bila-bila Pun Boleh Mati Nah Saudara-saudara Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Kesehatan Dokter Mahadir Apa Komen Anda Berkaitan Ini Sekian Saja Anda Boleh Melaut Platform X Dokter Mahadir Muhammad Untuk Mengetahui Info Yang Lebih Lanjut Sub part